Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Tri Reneswan Kali ini saya sedang berada di kebun jambu Kali ini saya akan memberikan rahasia apa Supaya jambu itu berbuah maksimal Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Karena subscribe itu gratis Yuk kita langsung lihat bagaimana orangnya itu Memerawat pohon jambunya Di musim panas, pohon jambunya ditutup dengan paranet Dan memasuki musim dingin, paranetnya dibuka Keluarlah tunas-tunas baru Setelah keluar tunas, keluarlah bunga Cara perawatannya adalah dipotong-potong Ranting-rantingnya dikurangi, dipotong-potong Ini mulai tumbuh bunganya seperti ini Ini mulai dipotong-potong Di bawahnya, pohonnya besar-besar Besar sekali, tapi tingginya cuma segini Tidak begitu tinggi, karena setiap kali mau dibuahkan Ini dipotong-potong Dahannya dipotong-potong, atau rantingnya dipotong-potong Dipotong-potong seperti ini Supaya buahnya itu bisa tumbuh dengan maksimal Nutrisinya tidak dimakan oleh daun Jadi untuk pertumbuhan buah Itu caranya, dipotong-potong seperti itu Terima kasih telah menonton! 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 tumbuh bunga dan ini bunganya seperti ini ini adalah perkebunan jambu di Taiwan ini adalah perkebunan jambu di Taiwan jadi ini semua itu tidak dibuahkan ya itu dikurangi kalau terlalu banyak buahnya itu malah jelek nah itu ranting-rantingnya itu berserakan ini adalah pohon jambunya banyak sekali ini ranting-rantingnya dipotong-potong ini disabu yang bersih itu yang sana sudah bersih nah ini disabu yang bersih ini kemudian biasanya itu dibakar nah itu disabunya bersih gitu ini belum dipotong yang sebelah sini ini sudah dipotongi ini adalah cara perawatan kebun jambu di Taiwan seperti ini nah ini dipotong sampai bersih nah coba lihat nah seperti ini bunganya tumbuhnya disini nih nah ini dipotongin jadi setiap mau berbuah, mau dibuahkan ini dipotongin seperti ini nah ini musim buahnya itu satu tahun sekali disini mau menginjak musim dingin ini suhunya sekitar di bawah 30 derajat ini sudah mulai berbunga seperti ini nah ini kebun jambunya nah itu sampai sana tuh nah ini ada beberapa pohon jambu yang sebelah sini ini sudah dipotong-potong tuh potong-potong oke ini mulai tumbuh dengan nah ini adalah cara perawatan supaya jambunya itu berbuah maksimal seperti ini dipotong-potong nah yang sebelah sini ini belum dipotong-potong tapi ini sudah mulai berbunga bunganya sudah mulai mekar ini seperti ini nah ini belum dipotongin ini belum dikurangi ini berbeda ini ini belum dikurangi ini masih lebat seperti ini ini ranting-rantingnya masih lebat masih lebat itu belum dipotong-potong yang sebelah sana itu jadi pohon jambu disini itu rendah nggak terlalu tinggi ya ini jadi dipetik nggak usah pakai alat itu itu bisa kalau pakai tangga yang pendek itu bisa nanti cara memetiknya ini jaraknya itu sekitar berapa meter ya 5 meter atau berapa ini pupuknya ini pakai tai ayam ini nah ini ini di bawahnya ini nah itu adalah tai ayam untuk memupuk di bawahnya ini mau berbuah ini dikasih pupuk dikasih nutrisi ini pakai tangganya cuma ini tangganya cuma segini pendek sekali tanda ini yang dipakai untuk memotongan ini kita lihat-lihat jaraknya ini jarak sini sampai sana kurang lebih 5 meter persegini di bawahnya itu ada tai ayamnya ini jarak sini sampai sana kurang lebih 5 meter persegini di bawahnya itu ada tai ayamnya kita lihat-lihat itu sangat bagus nah ini sudah di bagian sudah ada yang dibungkus nah ini kelihatan gundul ini tapi nanti kelihatan buahnya second kita maupun ditutup pakai bakat ini adalah kebun jahri caranya ditarik dandanya sudah disabu kemudian ditarik tempat pembuangannya disitu nah ini adalah kebun jambunya ini yang belum dipatang-patang selamat menikmati selamat menikmati ini adalah perkebunan jambu di Taiwan yang sangat kuas ini adalah perkebunan jambu di Taiwan yang sangat kuas ini adalah perkebunan jambu di Taiwan yang sangat kuas terima kasih terima kasih terima kasih